Hai kamu keren kamu Ayo terus sayang terus jadi yang kita odolakan adalah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan malah Mbak Epi Asmara hahaha Mas Denny Caknan Sri Devi atau bahkan Niken Salindri na'udzubillah yimin dolik kamu kok kenal Niken Salindri kamu pernah pengen tiga permintaan uang yang keluar dari lampu ala dini hanya satu permintaan no kamu minta tiga permintaan apa saja ayo satu-satu gue pengen Mondok genit jenengan panjenengan gratis sih hehehe langsung malam ini tak hijabai aku bukan hanya pengen seneng banget tak catatkan ini namanya kamu eh catatan namanya ini ya catatan namanya siapa tadi namanya Kibran Mondok di tempatnya Abah gratis semuanya Oke satu itu permintaan kedua tak terima yang kedua Maaf ya saya pengen seleksi dulu untuk adik-adik yang boleh naik nanti dapat hadiah sarung dan duit itu kalian harus punya prestasi atau kalian menunjukkan bakat tertentu Abah minta maaf kalau biasanya Abah acak siapapun boleh naik tak ajak komunikasi tak tanya kasih pertanyaan kasih hadiah sekarang enggak sekarang Abah selektif artinya Abah pilih-pilih enggak semuanya dikasih nemeh sekedar naik panggung teriak teriak mau apa kamu sholawat 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 apa alamate alamate wis jelas lembah Hai udah terlalu banyak anak-anak kalau hanya sekedar konten sholawatan kecuali kalau memang yang sampaian sholawat benar-benar sholawat tanya benar-benar bisa bagus kalian bisa suluk kalian bisa sholawat dengan suara yang indah itu prestasi namanya kalau hanya sekedar apalah palantok sorry Abah enggak bakal kasih hadiah tak balik nih Atau misalnya anak-anak saya hafal Quran 15 juz naik di tes sama Abah lulus nanti dapat hadiah plus duit plus hadiah dari Mbah Tarom lenek benar-benar berprestasi aku wanin jaluknya nonggung Mbah Tarom Mbah Tarom rangekai aku tanggung jawab atau misalnya kalian bisa pidato bisa ceramah ayo anak-anak tak kasih kesempatan yang punya bakat kalian dengan catatan kalau enggak memenuhi syarat Abah dengan berat hati minta maaf kalian enggak berat mendapatkan hadiah nek perlu tak jongkrok nih Hai maaf ya saya kasar ini sok terapi buat anak-anak kalau memang masih ada yang berani naik berarti dia sudah mentalnya kuat dan benar-benar punya bakat ayo coba ada enggak aku gak yakin nek terlalu wakeh kamu mau apa nah kalau pidato naik kamu mau apa enggak pidato naik dulu kamu mau apa balik kamu mau selamat duduk duduk dulu belakangan apa prioritaskan dulu kamu mau apa alah juz 30 wesaknya tunggalih udah terlalu banyak juz ama juz 29 udah terlalu banyak nanti ujung-ujungnya yang dibaca juga surat-surat pendek paling ya nabak abasa kamu mau apa nah sini nah tepat tangan ini Abah nyari bibit-bibit unggul anak-anak Madiun yang hebat-hebat anak-anak Indonesia yang hebat-hebat Abah pengen mereka yang kita tampilkan adalah anak-anak tangguh yang bisa menjadi motivasi buat anak-anak yang lain karena bagaimana Islam kedepan jawabannya adalah anak-anak kita Bagaimana Indonesia kedepan jawabannya adalah anak-anak kita betul-betul ini yang cowok dulu apa yang cewek dulu yang cowok dulu ya kamu dulu sini halo-halo Om operator minta tolong miknya Om halo 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 ah tuh agak ke sini sayang wah keren sini 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 ini calon penerusnya Mbah Tarong gitu Ayo salam dulu ke bapak ibu jamaah ayo yang kenceng salam dulu pakai mic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini beda otonya belum mulai nak apa mengenanya kamu namanya siapa Muhammad Gibran Mubarak panggilannya Gibran 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 oh Muhammad Gibran Mubarak Oh ya oke sini Abah kamu ngomong sama Abahnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa milih mana Hai milih bahasa Indonesia Hai milih bahasa Indonesia Hai bahasa Indonesia yaudah bahasa Indonesia Gibran rumahnya mana Hai dekat sini layo dekat sini tuh mana Hai Pominis lembah Oh lembah Pominis itu coba ya yang lain saya mohon nggak usah ikut jawab kita beri kesempatan anak kita ini untuk berpikir dan mengeluarkan inspirasinya sendiri saya yakin yang saya tanyakan ke Gibran ini kalian penjenengan semua pasti bisa jawab justru kalau penjenengan ikut-ikutan jawab itu malah nggak mendidik kayak anak lagi garap soal ujian dikasih contekan dikasih bocoran jawaban coba kalau pengen asyik kalau pengen anak kita hebat jangan dibiasakan seperti itu oke Gibran sekolahnya kelas berapa kelas tiga SD apa MI SD nanti kalau udah lulus kelas 6 Gibran melanjutkannya ke SMP apa ke MTS SMP Oh maunya ke SMP Gibran nggak pengen mondo pengen katanya mau ke SMP Bipar SMP Kulo pengen mondo Oh Bipar SMP Kulo pengen mondo Nah dengan demikian kan tahu ton jendengan bagaimana jawaban sendiri anak ini keluar dari pikiran dan hatinya sendiri tanpa dipengaruhi oleh ocean-ocean yang enggak bermutu nggak berkualitas Hai paham Oke nanti Gibran kalau udah gede cita-citanya pengen pengen jadi apa coba Ustadz dan Gibran nggak pengen jadi Bupati Boten nggak pengen jadi DPR kenapa aku nggak pengen pengen mengulang murid-murid seperti Pak Yayi pengen mengulang murid-murid jadi Pak Yayi nanti muridnya Gibran yang jadi Bupati muridnya Gibran yang jadi DPR gitu ya nak ya keren kamu Oh kamu pengen jadi Ustadz pengen jadi Pak Yayi emang enak ada di Ustadz datik Yayi enak enak apa mendapat pahala mendapat pahala terus apa lagi banyak murid banyak murid terus apa lagi mendapat uang mendapat uang jadi Bupati jadi DPR kan yo mendapat uang Hai ayo pilih mana DPR apa Kiai Kiai Wah keren 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 kamu kamu saudara kandungnya berapa Hai dua-dua Giberan anak nomor berapa satu Oh nomor satu adiknya cowok apa cewek cewek kelas berapa adiknya dua Oh kelas dua ya udah sekarang Giberan mau pidato tentang apa Nabi Muhammad suri taulah dan umat Nabi Muhammad suri taulah dan umat tepuk tangan eh Giberan yang ngajari Giberan pidato siapa ayah ayah bukan ibu kamu manggilnya ibu apa mama ibu ibu yang mengajari ayah ya emang ayah kerjaannya apa pom Hai maksudnya pom itu apa pom ini layak kerjaannya pom itu ayah tukang apa bensin meneng toh ayah tukang apa maksudnya jualin bensin Oh jualin bensin itu ayahmu kalau ibu ibu ngelesi ngelesi anak-anak Oh makanya kamu pinter Hai coba sekarang mulai pidato tentang Nabi Muhammad teladan umat ayo mulai sayang biasa aja ya salamnya nggak usah kayak yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggak usah gitu lebay itu namanya biasa aja sayang ya ayo mulai ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Romo Kiai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro yang saya kagumi dalam Mbak Tarom yang dihormati Bapak Camat atau yang wakili beserta jajarannya Mbak Tarom yang dihormati Bapak Camat atau yang wakili beserta jajarannya yang saya hormati Mbak Tarom yang sangat dermawan dan suka bersodakoh ayo yang saya hormati Mbak Tarom yang sangat dermawan dan suka berbagi yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang wakili beserta jajarannya yang saya hormati Bapak Dan Ramel atau yang wakili beserta jajarannya yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lembah atau yang wakili beserta jajarannya yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat dan segena panitia yang telah mengadakan pengajian ini coba yang lain tertip ya tertip ayo terus yang yang saya hormati hadirin hadirat muslimin muslimat rohimakumullah yang saya cintai Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal'abiyah Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita panutan serta suri tila dan kita yakni Nabi Muhammad suri yang telah membawa umatnya dari zaman naik untak hingga zaman naik Toyota dari zaman makan kurma hingga makan roti awka dan yang selalu kita nantikan sahabatnya kelak diamul kiamah Pada kesempatan berbahagia ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Nabi Muhammad suri tuladan umat hadirin hadirin rohimakumullah yang saya cintai bulan Rabiul Awal adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT karena bulan ini bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW ada yang tahu enggak kenapa lainnya Nabi Muhammad SAW diperingati namun wabatnya tidak ada yang tahu enggak ada itu oon oon semua itu makanya kasih tahu jelaskan kenapa itu biar tahu orang-orang itu ayo lanjut nak pinter kamu jawabannya karena ahlak keteradanan Nabi Muhammad SAW selalu hidup di hati semua kaum muslim Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Azab ayat 21 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim lakad kanan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah hasanatun liman kanayarujula wal yawm al ahira wadaqara Allah kasiira sadaqallahul adzim yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tuladan yang baik bagimu dan bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah hadirin rohimakumullah diantara keteladanan beliau adalah adalah sikap jujur tidak mengatakan yang tidak baik serta selalu merugikan orang lain selain itu beliau juga sangat rendah hati walaupun beliau adalah utusan Allah SWT namun beliau tetap bersikap baik terhadap semua orang kafir yang telah jahat kepada beliau diantara keteladanan tadi sudah pasti Rasulullah SAW sebaik-baik suri tuladan atau the best example sebaik-baik suri tuladan atau the best example sebaik-baik suri tuladan atau the best example kalau mereka itu bilangnya the best example kamu keren kamu ayo terus sayang terus jadi yang kita ujarakan adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan malah Mbak Epi Asmara Mbak Deni Caknan Sri Devi atau bahkan Niken Salindri kamu kok kenal Niken Salindri kamu pernah chatting-an ya sama Niken Salindri pernah teleponan kok kenal dari mana kamu dari YouTube oh dari YouTube berarti kamu mengidolakan juga Niken Salindri idolamu siapa kanjeng Nabi Muhammad wah tepuk tangan ini makanya pinter wong bajunya warnanya sama kayak Mbah Tarom lah ini nanti kalau Mbah Tarom nggak ngasih duit na'udzubillah amin ayo ayo sayang lanjut kaya salawat yang lagi ngetran itu lho maulayasalliwasallim daimanabata ala bibikal hoyril halwikulimi ayo salawatan baru maulayasalliwasallim daimanabata ala habibika khairil halqikulihini manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad manusia yang ku pucat Nabiullah Muhammad maulayasalliwasallim daimanabata ala babi ayo panitia langsung keleleng panitia boleh langsung keleleng Panitia infak boleh langsung keleling Manusia idolaku Nabi Allah Muhammad Manusia pujaanku Nabi Allah Muhammad Tepuk tangannya mana? Maka dari itu sebagai umatnya Harus meniru ahlak Nabi Muhammad Walaupun terkadang berat Tetapi kita harus berusaha yang terbaik Nah ternyata Rasulullah Mempunyai tip untuk kita semua Agar bisa memiliki ahlak yang baik Mau tahu atau mau tahu beneran Mau tahu beneran, mau tahu banget Apa tipnya, ayo Yap, dengan selalu merasa takut kepada Allah SWT Karena semua gerak kita ada di dalam pengawasannya Walaupun hanya niat kecil yang tersimpan di dalam hati Jadi kesimpulannya Kesimpulannya dengan mengamalkan ajaran Nabi Serta menjadikan Nabi Muhammad SAW Sebagai role model kita Maka kita semua pasti akan menjadi orang yang jauh lebih baik Serta selalu mengutamakan ahlak di atas segalanya Terakhir, penutup Demikian Demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kasih tepuk tangan, tepuk tangan luar biasa Wah kamu top kamu Ini calon anak hebat ini kamu Kamu nanti mondok beneran ya sayang ya Jangan kena pengaruh mereka-mereka yang suka ep-ep Kamu keren kamu Apa? Kuloh pengen tiga permintaan Yang keluar dari lampu ala dini hanya satu permintaan Kamu minta tiga permintaan apa saja Ayo satu Satu Kuloh pengen mondok genit jenengan Panjenengan gratis sih Langsung malam ini tak hijabai Wah aku bukan hanya pengen seneng banget Tak catet kan ini namanya kamu Eh catetan namanya ini ya Catetan namanya Siapa tadi namanya? Kibran Kibran mondok di tempatnya apa? Gratis semuanya Oke satu Itu permintaan kedua Tak terima yang kedua Dua Kenapa kamu pengen mondok di pesantrenya apa? Kenapa? Pengen jadi ustadz kayak jenengan Oh pengen jadi ustadz kayak apa? Oke Keren ini seneng aku Seneng banget Wek gak pengen jadi DPR Top ini Jangan sampai kamu tersesat jadi DPR Kamu bener Kamu bener Ngestati ustadz kayak Cocok Suka aku Yang kedua apa sayang? Dua Pengen Kuloh pengen Ngikuti jejae panjengan Masya Allah Pasti kamu bisa Kenapa? Kenapa kamu kok pengen ngikuti jejae Saya Kenapa? Agar Bisa mengulang murid-murid saya Agar bisa mengulang murid-murid saya Ngulangi masyarakat Yang oon-oon Pasti kamu bisa Nanti Ketiga Tiga Kuloh pengen bangga Ayah Ibu Lan lingkungan Masyarakat Bedoro Masya Allah Sekarang aja Orang Bedoro ini Bukan hanya orang Bedoro ini Yang melihat Warga Madiun semuanya Pasti bangga sama kamu Warga Madiun yang melihat Pasti semuanya bangga sama kamu Ini banyak orang tua Yang meneteskan air mata Pengen punya anak kayak kamu Warga Madiun seluruhnya Sekarang pasti bangga kayak kamu Pengen punya anak kayak kamu Pak Citarom aja sampai nangis-nangis Lihat kamu bangga banget Terus Itu insya Allah Tiga-tiganya kamu akan terpenuhi sayang ya Pasti tiga-tiganya Kamu akan tercapai cita-cita kamu Pasti kamu bisa Sekarang Sungkem salim dulu sama Pak Ajok Pak Citarom sambil minta doa ya Nanti kalau dikasih duit diterima Kalau enggak dikasih enggak apa-apa Abah bawa duit Jangan khawatir Ayo neng disiap no Sebentar Pak Citarom itu Salim dulu Salim dulu Cium tangan beliau Minta doa ya Duduk yang bagus Cium tangan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Sambil didoakan Sambil didoakan Ayo Terima kasih Mbak Hacitarom Semoga Mbak Hacitarom Panjang umur Sehat selalu Lancar rejek ini Terpilih Terpilih jadi DPR meleh Semoga terpilih jadi DPR lagi Semoga terpilih jadi DPR lagi Bermanfaat untuk masyarakat Bermanfaat untuk masyarakat Dah Selamat dunia akhirat Selamat dunia akhirat Dah Dah Ini dapat berapa lembar kamu tadi Dihitung Dihitung dulu Dihitung Dua Doanya lima Minta dua lagi Tambah dua Doanya lima Kalau tak hitung Ayo salim lagi yang kedua Salim lagi Doanya lima Cium Cium tangan Cium tangan Cium tangan Insya Allah Diijabai Kasi Allah Matur suun Matur suun Matur suun Udungannya lima Kami telung lembar Ini dilihat dari sisi politik Beliau berdukara kampanye Berdukara kampanye Kampanye ngumpulin Uang sakmini Modalnya cuma lima ratus ribu Enteng Stop Stop kamu Kamu minta sarung apa enggak Sarungnya abah Cap apa Cap mangga Tahu kan Kamu tahu sarung cap mangga Dari mana coba Niku Biasanya ngeliat di mana Liat di tv Di tv Terus di tiktok Di youtube ya Kamu tahu youtube nya abah Apa namanya Boateng ngertes Lu 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 Butan tau liat tiktok Oh butan tau liat di tiktok Liatnya di tv Oke Oh yaudah Namanya Anza channel Anwar Zahid jangan lupa promo-promo bagi sembarangan pancernya kok ya udah ayo sayang ini kamu bikin kata-kata untuk sarung mangga ayo sarung mangga ayo gimana ya bisa nggak ngopi bisa lah ayo sarung mangga sarungnya apa Anza sarung mangga sarungnya apa Anza gak sarung mangga gak bahaya tah gak sarung mangga gak bahaya tah tahun 2023 ayo tahun 2023 tahun 2024 tahun 2024 kalau enggak pakai sarung mangga kalau enggak pakai sarung mangga pokok pokok hehehehe dah top dah kamu minta tambahan duit dari apa apa enggak minta berapa terserah terserah we terserah we terserah kok terserah 10.000 mau 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 anak pinter gitu enggak harus 100.000 10.000 aja mau pinter kamu nih tak tambahin lagi sayang enggak tambahin ah senatoh enggak tambahin lagi eh tambahin Uwe aku tutup caleg kok udah keren kamu ini nanti sarungnya sama dipakai sendiri apa dikasihkan ayah kasihkan ayah pinter ya aku seneng ketemu anak model kayak gini aku seneng timbangannya sempet bengok-bengok nih mau apa kamu salat salat sarung sarung-sarung ikon muka ya alamat eh top kamu udah eh sekarang mbak eh sekarang nah kamu lu sampai lali-lali duduk sini aja sama Mbak Tarom nah duduk sini nggak papa nah eh duitnya dimasukkan saku nanti diminta lagi sama Mbak Tarom nanti ayo ayo kamu namanya siapa sayang Zivana Zivana rumahnya mana mana kelepek ah oh kelepek sekolahnya kelas berapa kamu 4 4 SD 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 kamu mau pidato juga apa judulnya apa pidatonya amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi yang ngajari Zivana pidato siapa ibu-ibu ibunya sendiri ibunya guru ya bukan apa ibunya pekerjaannya ibu rumah tangga tapi ibu bisa ngajari pidato topok tangan untuk ibunya Zivana Masya Allah kalau ayah biasa ngajari ngaji nggak ayah Hai ayahnya di rumah dimana ayahnya Oh ayahnya di Kalimantan pulangnya setahun sekali ya nak ya berapa pulangnya dua bulan sekali pulangnya nggak apa-apa jerno ibu empen ngempet ngempet kangen maksudnya dua bulan sekali oh Zivana kangen nggak sama ayah ini ayahnya lagi nonton ini bangga mesti punya anak kayak kamu apalagi kamu nanti pidatonya bagus nanti kalau udah gede cita-citanya pengen cerihan apa coba Zivana jadi orang sukses sukses apa jangan-jangan sukses sukses nipu orang nah sukses itu disebutkan dong kayak ini tadi pengen jadi Ustadz pengen jadi Kiai kalau Zivana pengen jadi sukses di bidang apa coba di dunia dan di akhirat ente lembu jawab ya udah langsung aja kamu pidato yuk sayang yuk kori apa pidato Hah loh katanya katanya mau kori pidato aja ha pidato tapi kamu kori bisa kan bisa coba sedikit aja Gak apa-apa pakai tag boleh mau berdiri apa duduk Ayo coba nggak apa-apa sih ini tak bukain tagnya tak bukain catetan utang ibu egi Ayo sayang ayo langsung dibaca yang nggak langsung dibaca yang ini kan nggak apa-apa langsung tengah coba langsung tengah langsung itu nggak apa-apa enggak harus dari awal coba Ayo coba langsung ini Ayo coba ya Ayo coba langsung ini Ayo coba ya ya sayang ya 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 ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih Aminu billahi wa rasulihi wal kitab Udah cukup sekarang pidato yang penting kan udah dicoba ayo pidato ayo sat-sat ayo sayang waktunya ini apa udah mepet banget waktunya Aduh ini ada apa udah di demo sama panitia yang sana gara-gara Mbak Tarom ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah Wa syadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa syadu anna Sayyidina Muhammadin abduhu wa rasulah La nabiya ba'dahu amma ba'du Yang terhormat Bapak Kiai Haji Anwar Zahid Eh eh dalam 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 Ya ya terus ya Yang saya hormati Para penjabat yang ada di sini Dan yang saya hormati Para hadirin sekalian yang ada di sini Alhamdulillah Alhamdulillah Puji syukur kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita semua dapat diberi kesehatan Sehingga masih bisa berkumpul di sini Untuk memeringati acara maulid nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ya Banda tanggal 12 Rabi ulama Dah Langsung Saya akan menyampaikan pidato Langsung sayang langsung inti ya Pada kesempatan ini Saya akan Menyampaikan Menyampaikan pidato Yang bertema maulid nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah meninggalkan amalan ini Amalan apakah itu Hayo Para jamaah yang ada di sini Ada yang tahu Tidak tahu mereka oon Kasih tahu Kasih tahu Amalan tersebut adalah Nabi tidak pernah melepaskan jabat tangannya Sebelum sahabat beliau yang melepaskannya Mengapa begitu Sebab Menurut para ulama Berjabat tangan adalah salah satu cara Untuk merontokkan dosa Yang telah kita berbuat pada diri seseorang Oleh sebab itu Marilah Kita semua Jangan sampai Memutus dari silaturahmi kita Seperti firman Allah Yang tercantum Dalam surah Al-Azab Ayat 21 Bismillahirrahmanirrahim Kata Yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah Putnam kepadanya baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap Ridha Allah beserta hari akhir dan memperbanyak berjikir kepada Allah demikian bidatau yang dapat saya sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan ya udah ayo Taufiq wal Hidayah waridawal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan Wah ini dua anak luar biasa ditampilkan di hadapan kita ini keren kalau anak-anak Madiun bisa dididik seperti mereka diarahkan seperti mereka Insyaallah kedepan Madiun makin barokah dan Madiun akan menjadi mercusuarnya Indonesia terutama di bidang pendidikan anak-anak Subhanallah luar biasa matur suun sayang kamu boleh sungkem ke Mbak Tarom sungkem dulu salim ke Mbak Tarom G pinter enggak harus sama Mbak Tarom saya klase Iya Mbak Tarom Mbak Terusun G kasih tiga Mbak Tarom kasih tiga G kasih tiga Mbak Terusun sayang nah ini kamu tak kasih sarung juga sarungnya nanti dikasih ayah ya kasih ayah apa kasih siapa sayang kok enggak tahu berarti enggak usah sarung mau ruko mau ruko enggak bawa itu tiga ratus ribu beli ruko kan boleh dapat itu dan nanti mungkin nanya beli karena Abah bawahnya sarung nanti sarungnya dikasih ke ayah ya kasih sarung coba mangga sarungnya ayah Neswa sama sarungnya Abah Anzar jika sarungnya Mbak Tarom Mbak kita semua hehehe Terusun sayang Makasih kasih tambah tapi nanti jangan nyari gambar saya di kertas suara kita antem ini bisa nih 100-100 ya sesuai amal perbuatan masalah saya matur suon kenang-kenangan untuk panjenengan boleh dikasihkan ke sopirnya nanti dan semuanya saya juga matur suon saya mohon maaf banget sebenarnya saya kepingin Masya Allah ini ada yang ngasih hadiah duren matur suon salam ke keluarga moga-moga barokah bismillah mudah-mudahan semuanya berkah saya Anwar Zahid mohon maaf yang sebesar-besarnya mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah SWT keselamatan, keberkahan, kemanfaatan oh matur suon matur suon subhanallah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan waqin a'za benar waqin a'za benar waqin a'za benar wa adkhilna aljannata ma'ala berar dirahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya satar ya rabbal alamin salallahu ala khairi khalqi sayyidina muhammadin wa'ali wa sahbihi salam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh